Intro Kapolres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus pelak kucuran mor pada konferensi pers di Polsek pada mangan 12 Januari 2021. Modus operasi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan menggunakan sarung dan masker. Pelaku mencari sepeda motor yang diparkir dalam keadaan tidak dijaga dan sedang sepi dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter T dan kunci magnet hingga sepeda motor tersebut menyala. Kejadian terjadi pada 8 November 2020 lalu. Korban memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya, lalu keesokan harinya saat korban akan memakai sepeda motor yang diparkir sudah hilang dicuri. Dan setelah melihat dari rekaman CCTV, korban akhirnya melapor ke Polsek pada mangan untuk ditindak lanjuti. Setelah mendapatkan 10 laporan, pihak kepolisian dibantu masyarakat berhasil mengamankan pelaku di kosan pelaku, yaitu kosan Pasarnalo, Jalan Budi Mulia, Kelurahan Pada Mangan Barat. Dalam aksinya pelaku bertindak sendiri dan akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Barang bukti yang kami amankan, STNK, kemudian flash disk, flash disk yang dia melakukan penjurian dan sebagainya ini ada di CCTV. Kemudian yang kedua adalah anak, dua buah anak mata kunci letter T. Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan. Terima kasih telah menonton!